Pemirsa, dalam Kongres Rakyat Nasional atau NPC yang digelar sejak Sabtu 4 Maret hingga 11 Maret 2023 atau satu minggu setelah penyelenggaraan Kongres, Presiden Tiongkok Xi Jinping digadang-gadang bakal meresmikan periode ketiganya sebagai pemimpin Tiongkok. Presiden Xi diyakini berhasil mengamankan periode ketiganya sebagai presiden setelah diangkat lagi menjadi Ketua Partai Komunis Tiongkok sekaligus pemimpin Angkatan Bersenjata Tiongkok dalam Kongres 5 Tahunan PKT pada Oktober tahun lalu. Lantas, apakah hal ini mengawali posisi Xi Jinping sebagai presiden seumur hidup? Jika benar, apakah itu berarti Presiden Xi telah menjadi pemimpin paling diktator dan otoriter di Tiongkok sebagaimana yang digaungkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan media barat selama ini? Simak penjelasannya dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata Pemirsa, untuk membuktikan kediktatoran seorang pemimpin dalam sebuah negara, tolok ukur yang paling menonjol adalah menganalisa sistem politik maupun pemerintahan negara tersebut. Benarkah Presiden Xi adalah seorang diktator? Mari kita tinjau sistem politik Tiongkok. Benar bahwa Tiongkok memang berbeda dengan Amerika Serikat atau negara kita yang menganut sistem presidensial. Tetapi, Tiongkok juga bukan negara monarki ataupun komunisme. Lantaran faktanya, Tiongkok justru menganut sebuah sistem seperti yang dianut oleh Kanada, Inggris, dan Singapura. yakni sistem parlementer. Sistem di mana rakyat memilih wakil mereka untuk menduduki parlemen, dan selanjutnya para wakil rakyat itulah yang memilih para eksekutif negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, jika kita tinjau definisi demokrasi ala Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka jelas bahwa selama ini politik yang diterapkan oleh Tiongkok juga dapat disebut sebagai sistem demokrasi. Artinya, Tiongkok juga sebenarnya merupakan negara demokrasi yang menganut sistem parlementer, bukan presidensial, di mana kedua sistem pemerintahan tersebut sama-sama menjadikan rakyat sebagai kunci dalam menentukan kepemimpinan sebuah negara. Bedanya, di Tiongkok rakyat tidak memilih langsung presiden, melainkan diwakili oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, untuk menjadi anggota NPC. NPC juga lah yang menetapkan arah politik, program pembangunan dan anggaran, mengangkat pejabat pemerintahan, dan kemudian mengawasi jalannya pemerintahan. Itulah sebabnya dalam sistem parlementer yang menjalankan ronda pemerintahan bukan presiden, melainkan perdana menteri. Bagi Tiongkok pun demikian, ronda pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri Li Kexiang. Dialah yang memimpin pemerintahan Tiongkok dan para menteri atau kabinet. Dengan demikian, sebagaimana disebutkan dalam Wikipedia, jabatan presiden di Tiongkok bukanlah posisi administratif dengan pemenang eksekutif yang luas, seperti pada negara yang menganut sistem presidensial, melainkan hanya sebagai lembaga negara yang hanya melayani NPC. Artinya, presiden Xi Jinping hanyalah kepala negara yang tampil dalam berbagai pertemuan dan kegiatan-kegiatan seremonial. Presiden Xi tidak memiliki pemenang eksekutif, tidak pula membentuk kabinet dan memimpin pemerintahan, bahkan tidak memiliki pemenang mengambil keputusan. Ini semua jelas tertulis dalam Konstitusi Tiongkok Artikel 80 dan 81 yang menyangkut pemenang presiden Tiongkok, bahwasannya presiden Tiongkok berdasarkan keputusan NPC dan komite tetapnya mengumumkan undang-undang, menganugerahkan medali negara dan gelar kehormatan, serta terlibat dalam kegiatan urusan negara, hingga menerima perwakilan diplomatik asing, dan lain sebagainya. Dari kutipan konstitusi tersebut, nampak jelas bahwa presiden adalah pelaksana keputusan-keputusan yang diambil oleh NPC. Nampak jelas juga bahwa menang pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan NPC. Artinya, jika NPC memilih dan menetapkan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Duta Besar, maupun Hakim Agung, maka tugas presidenlah yang mengumumkan serta menyerahkan surat pengangkatan dalam upacara kenegaraan. Selain itu, tugas presiden sebagai kepala negara, juga mewakili Tiongkok dalam kerjasama luar negeri, serta menerima tamu-tamu negara asing, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, jelas bahwa keputusan tertinggi di Tiongkok bukanlah presiden, melainkan NPC yang menjalankan kekuasaannya secara kolektif leadership, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui Komite Tetap SCNPC, bukan oleh presiden maupun Perdana Menteri. Seluruh kebijakan negara maupun pemerintahan juga diputuskan oleh SCNPC, termasuk penetapan dan pemecatan pejabat pemerintahan dan kenegaraan, seluruhnya adalah ranah NPC. Jadi di sini cukup jelas bahwa dalam tatanan politik Tiongkok, posisi presiden maupun Perdana Menteri, hanya eksekutif profesional dari NPC. Inilah konstruksi sosial politik Tiongkok yang berhasil menggabungkan sosial politik antara demokrasi elektoral dan pemerintahan meritokratis, sehingga lahirlah sebuah negara yang memenuhi standar elektoral demokrasi dengan pemerintahan yang efektif. Lantas yang menjadi pertanyaan, bisakah sebuah konstruksi politik semacam ini memberi celah bagi seorang presiden menjadi seorang diktator atau otoriter? Tentu tidak. Bagaimana bisa seorang presiden tanpa kekuasaan penuh, tidak memiliki pemenang pemerintahan, tidak memiliki pemenang pengambilan keputusan, dan bekerja bagi sebuah dewan yang menjalankan fungsi kolektif leadership nasional, bisa tiba-tiba muncul sebagai seorang diktator? Itu sangat mustahil bahkan ilusi. Pertanyaan selanjutnya, Jika presiden C bukan diktator dan otoriter, mengapa dirinya mampu mempertahankan kekuasaan hingga tiga periode, bahkan digadang-gadang menjadi presiden seumur hidup? Jawabnya karena keputusan persidangan NPC pada Maret tahun 2018 yang lalu hanyalah berupa penghapusan term limit bagi jabatan presiden yang semula dua periode masa jabatan menjadi tanpa batasan atau no term limit. Keputusan semacam ini tidak hanya terjadi di Tiongkok. Banyak negara di dunia yang menerapkan no term limit untuk jabatan presiden atau perdana menteri. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki Franklin Delano Roosevelt yang menjadi presiden ke-32 dan menjabat selama empat periode, meski di periode ke-4 tidak dijalaninya secara penuh karena meninggal dunia. Sedangkan Jerman memiliki Otto von Bismarck yang menjabat selama lima periode atau 20 tahun, ada pula Angela Merkel yang menjabat selama empat periode atau 16 tahun sebagai kanselir Jerman. Inggris juga memiliki Margaret Thatcher yang memimpin 3 periode atau 12 tahun. Singapura memiliki Lee Kuan Yew yang menjabat 6 periode atau 30 tahun dan kini Lee Hsien Loong sedang menjalani periode ke-4 kepemimpinannya selama 18 tahun sebagai Perdana Menteri Singapura. Dengan demikian, apa yang diputuskan NPC di Tiongkok yaitu menghapuskan term limit untuk jabatan presiden bukanlah sesuatu yang unik. Tidak ada kaitannya dengan demokrasi ataupun otoritarian. Begitu pula tidak ada keterkaitan dengan komunis maupun non-komunis. Ini hanyalah sebuah proses politik yang demokratis dan wajar. Biasanya, tujuan dari keputusan politik North Term Limits ini diterapkan adalah demi stabilitas politik dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Eropa, Jerman adalah negara yang paling mapan dan kuat struktur ekonominya selama di bawah kepemimpinan Angela Merkel. Demikian pula dengan Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher. Boleh dikatakan, Margaret Thatcher lah yang menyelamatkan Inggris dari kebangkrutan. Sementara Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew juga berhasil mewujudkan impiannya membangun Singapura yang maju. Itu berarti dengan memberikan kesempatan kepemimpinan yang panjang kepada ketiga pemimpin tersebut, negara yang dipimpin mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga terbentuk sebuah struktur ekonomi yang maju, mapan, dan kuat. Itu pula lah yang kini diterapkan oleh Tiongkok untuk memperkuat ekonomi dan politiknya di mata dunia. Presiden Xi yang diyakini sebagai strong leader diharapkan dapat menyelesaikan visi globalnya sehingga berhasil memapankan posisi Tiongkok dalam percaturan global. Dengan demikian, sangat wajar jika kemudian para deputi NPC dan petinggi PKT dalam konsultasi politik yang lalu sepakat memperpanjang masa jabatan presidensi untuk yang ketiga kalinya. Itu berarti, mempertahankan seorang pemimpin yang kuat demi pembangunan dan kemajuan negara adalah langkah yang wajar dan sepenuhnya hak prerogatif bangsa tersebut. Oleh karena itu, apapun respons yang diberikan pihak luar terhadap sistem politik Tiongkok maupun presidensi, baik itu otoritarian maupun diktator, dan sebagainya. Bagi Tiongkok, sistem sosial politik yang dibangunnya adalah modal utama bagi kemajuan pembangunannya. Sistem sosial politik itulah yang menciptakan kondisi sosial politik yang stabil sehingga proses pembangunan berjalan lancar dan ekonomi terus tumbuh sejak tahun 1949. Stabilitas politik ini pula yang menjadi faktor kunci bagi kemajuan pembangunan Tiongkok. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!